. Kejuaraan Tarkam Kap Kupang Spensa Ambal Rai juara 1 Atletik Putra Putri. Kejuaraan antar kampung Tarkam yang digelar di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur dalam cabang olahraga atletik. Lari 100 meter dengan menghadirkan seluruh SMP se-Kabupaten Kupang. Dari tanggal 14 sampai tanggal 16 September tahun 2023, SMPN 1 Amfoang Barat Laut Spensa Ambal Rai juara 1 Lomba Lari 100 meter untuk kategori Putra Putri di lapangan sepak bola usau, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023. SMPN 1 Amfoang Barat Laut saat mendengar informasi akan diadakannya kejuaraan Tarkam Kabupaten Kupang, pihak sekolah langsung menyiapkan peserta didik mereka untuk dilombakan. Dalam persiapan perlombaan tersebut, Jen Tarnoni yang adalah guru PJOK Spensa Ambal dipercayakan sebagai pelatih bagi peserta Lomba Spensa Ambal. Dalam masa seleksi pelatih mengambil 4 orang peserta yakni Yesika Taemnanu, Yetri Haubenu, Marlin Yulanta Manuleus, dan Esau Bonlae. Keempat peserta Lomba yang diutus tersebut adalah perai juara Lomba Lari 100 meter tingkat Karang Taruna di Kecamatan Amfoang Barat Laut saat kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Menurut Tarnoni, saat kegiatan hari ulang tahun RI, keempat peserta Lomba tersebut sudah kami siapkan untuk mengikuti Lomba, alhasil Lomba Lari yang dibuat oleh Panitia di hari ulang tahun RI tingkat Kecamatan Amfoang Barat Laut menjadi batu loncatan untuk meraih juara di tingkat Kabupaten. Ini sesuatu yang luar biasa yang kami raih dalam bidang olahraga. Katanya, Tarnoni menjelaskan empat peserta didik yang kami utus, di babak semifinal, keempat peserta didik tersebut masuk sebagai juara satu. Namun saat final hanya tiga orang yang meraih juara yakni juara satu putri atas nama Marlin Yulanta Manuleus, juara satu putra atas nama Esau Bonlae, dan juara empat atas nama Yetri Haubenu kemudian juara dua dan tiga dari SMP lain. Jelas Tarnoni, Tarnoni berharap kemenangan yang diperoleh ini menjadi pembangkit semangat berolahraga bagi anak-anak Amfoang, sebab alam Amfoang sangat memungkinkan untuk pengembangan olahraga. Kan, bangun pagi anak-anak ke sekolah berjalan kaki pulang pun demikian, mereka berjalan kaki itu ada yang lewat laut dan ada yang mendaki gunung. Dengan rutinitas seperti ini maka fisik mereka sudah terlatih, tinggal kita sebagai pelatih atau guru atur strateginya. Laut dan gunung adalah sarana olahraga alami yang efektif untuk digunakan, ungkapnya. Untuk itu Tarnoni merasa bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka dari awal latihan sampai meraih juara. Tarnoni juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMPN 1 Amfoang Barat Laut yang telah memberikan izin dan dukungan kepada anak-anak untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Terima kasih telah menonton!